Apa alasan Partai Nasdem mendukung Presiden Jokowi Dodo dalam pemilu 2019 sudah bergabung dari lokasi Rakernas Jakarta International Expo Kemayoran Sekjen Partai Nasdem, Joni G. Plate. Bang Joni, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Apa alasannya, Bang? Baik, Andini. Alasan kita yang pertama tentu dari sisi konstitusi Undang-Undang Nasar 45 memungkinkan Presiden untuk memangku jabatannya di dalam dua periode. Presiden Jokowi Dodo baru melaksanakan pemerintahnya satu periode sehingga ini sejalan dengan konstitusi negara. Hal yang kedua adalah kami meyakini program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintahan Kabinet Kerja saat ini yang titik beratnya pada infrastruktur persarana-perlasarana dan konektivitas itu perlu dilanjutkan sampai tuntas. Masa kerja yang selama ketiga setengah tahun ini pemerintahan Presiden sudah di dalam track yang betul, on the right track gitu. Kita meyakini bahwa periode berikutnya terhadap semua program-program jangka panjang perlu dilanjutkan agar program-program ini nanti berhasil dengan baik dan dapat diselesaikan, dituntaskan. Nah di sisi yang lain kami juga menyadari ya tingkat elektabilitas Presiden dari waktu ke waktu yang semakin membaik, suasana politik dan lingkungan politik yang semakin dinamis, demokrasi yang semakin berkembang, penerapan hukum yang dari waktu ke waktu ya diutamakan sebagai negara dengan supremasi hukum, cara-cara berpolitik dengan tetap menjaga integritas ya serta lingkungan-lingkungan politik yang memungkinkan pemerantasan usaha pemerantasan korupsi yang semakin membaik di periode kemimpinan Presiden Joko Widodo ini perlu dilanjutkan sehingga kami berketapan hati yakin bahwa Presiden Joko Widodo perlu kita dukung kembali, kita deklarasikan dukungannya untuk pemilihan Presiden di tahun 2019 yang akan datang. Bang Ujani ketika tahun 2014 Nasdem mendukung Joko Widodo dengan tanpa syarat, bagaimana dengan di 2019? Nah ini dia, disinilah perbedaan antara Nasdem dalam memberikan dukungannya tidak saja untuk Presiden tapi juga Gubernur, Wali Kota dan Bupati sama. Kami memberikan dukungan tanpa syarat, tanpa mahar politik bahkan juga ya. Ini kami laksanakan secara konsisten ya sebagai bahagian dari misi kami ya untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin eksekutif yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara untuk menghasilkan Presiden yang dibutuhkan oleh negara tanpa ada beban-beban politik. Nah dalam hal ini ya politik tanpa syarat yang dimaksudkan adalah kami tidak pernah akan meminta imbangan, imbalan-imbalan portfolio, tidak pernah meminta bahagian dari keberhasilan tetapi kami juga yang kedua mempunyai kewajiban apabila memang Presiden membutuhkan ya peran serta kami, personil-personil kami menjadi tugas kami untuk merelakan melayani pemerintahan, melayani Presiden secara purna waktu. Itulah yang dimaksudkan dengan tanpa syarat. Terima kasih waktunya bersama kami.